Hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah dikenakan Polres Pangkal Pinang terhadap 4 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus Tambang Inkonvensional atau TI di Air Mawar Bukit Intan Pangkal Pinang. Kampar tersangka yakni DA 42 tahun sebagai pemilik TI, HR 42 tahun Oknum Wartawan yang membackup TI, kemudian AR 43 tahun Oknum ASN Kawatan Bangka yang merupakan koordinator lapangan, dan DN 29 tahun yang merupakan pekerja tambang. Kasatreskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adiputra mengatakan keempat tersangka diringkus unit tipiter pada selasa 26 Juli lalu sekarang pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan, diantaranya ada 2 unit mesin air, hingga beberapa selang dan pipa yang digunakan untuk mencari timah. Sementara itu keempat tersangka yang kini sudah dilakukan penahanan juga dikenakan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang penampertambangan mineral dan batubara dan pasal 158. UU Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.